Tujuan komentennya adalah Jika ibu dapat memahami apa itu MPAC Dan ibu dapat memperhatikan MPAC Dalam kehidupan sehari-hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat Biasanya perkenalkan ibu Saya tidak mau Dan di sini saya tidak sendiri Mereka saya di teman-teman saya Dan di dan Friska silahkan memperhatikan Baik Ya perkenalkan saya di dan Friska Bagaimana ibu kabarnya? Sehat atau tidak? Alhamdulillah Sebelumnya ibu sudah pernah tahu Berlalu minggu di kubil di sini Mau ada kegiatan apa? Juga Kegiatan penyuluan Baik Emang ibu kalau pada penyuluan itu pada buah buah ya atau tidak? Bawa Betul sekali ibu kalau emang pas waktu wajah penyuluan itu terkait keseran ibu dan anakku ini silahkan membuka iya ya ibu ya Ibu semuanya sudah pada mas ingat gak apa itu slogan orang banding mas akan membuka iya? Manasa buah ya setidak selembar di rumah waras anaknya selama Buat hari ini ibu dapat dibaca belum sehari? Satu buah jurnal? Sudah Silahkan tidak tahu untuk membuka pilihan ini Terima kasih sudah menuliskan Saya ibu membuka pilihanannya Jadi nantinya kami akan melakukan peruntungan terkali MPAC agar nantinya tujuannya Agar ibu-ibu bisa mengetahui apa itu MPAC, cara pengelolaan dan cara mempraktikannya MPAC di rumah masing-masing Jadi nanti kurang lebih kita melakukan peruntungan selama masa bujang Dan nanti ibu-ibu bisa membuka buku KIA pada hal ini 90 untuk peruntungan materi Untuk ibu-ibu sekalian apakah sudah bisa dibuat? Sudah Baik ibu-ibu sebelum ditambahkan penyuluhannya ibu-ibu semua sudah pada tahu belum apa itu MPAC? Ya ibu Iya ibu yang sana namanya ibu siapa? Lululu Ibu Lululu, apa itu MPAC ibu? MPAC itu pengelolaan terdamping asing kan ya ibu? Iya betul sekali Mungkin di sini ibu yang lain ada yang tahu nggak apa itu MPAC? Iya ibu Oh ibu di sebelah sana namanya siapa ibu? Nama saya pereja MPAC itu pengelolaan terdamping asing kan ibu? Iya betul sekali Duh ibu Jumpir-jumpir ya bu saya jadi kepo nih Biasanya ibu disini sudah mulai membuat MPAC dulu bu? Sudah bu, mungkin nanti siapa bu? Penuris bu Mungkin Saya sudah mulai mengelola nasi sama bayang tapi saya belum berikan kepadanya saya ibu Oh jadi belum ngasih kanannya ibu? Alasannya kenapa bu kalau belum tahu? Saya belum ngasih ke arah saya karena takut bahan-bahan atau cara mengelolaan itu salah dulu Oh ibu ibu, sudah keren ibu dan pengajuan jasih Jadi nantinya kita akan mengajakkan 7 hal untuk ibu ibu bisa pancang mengelolaan Cara menyimpan dan mas dan sebagainya Nanti materi akan di awal oleh ibu dan fiska Untuk ibu dan fiska saya harus berikan Baik terima kasih biar mengelola tanah sofinya Kita langsung mulai aja ya bu ibu Sekarang kita akan membahas tentang MPAC Jadi apa itu MPAC? Jadi benar ya Yang dikatakan oleh ibu dulu sama ibu rida Bahwa MPAC itu adalah makanan daping asli Yaitu makanan atau minuman yang mengadom dan bibi Yang diberikan kepada bayi atau anak Usianya itu 6-24 bulan Guna kumatnya digunakan diri bayi selain aksi Selanjutnya ada pengusaha pemberian MPAC melalui HO Yang pertama yaitu sepataku MPAC diberikan saat aksi aja sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya bagi Kemudian MPAC diberikan mulai bayi usia 6 bulan Selanjutnya yang kedua yaitu ajepuan MPAC diberikan dengan mempertimbangkan jumlah Kerekuat di konsistensi atau tekstur Atau pengetalan dan variasi makanan Selanjutnya ada pengusaha yang selanjutnya Yaitu Lekaman Yang pertama yaitu Perhatikan keputusan makanan dan peralatannya Yang kedua yaitu ibu Silahkan berikan tangan sebelum menyiapkan makanan Dan sebelum mengalirkan keparian apapunnya Dan yang terakhir yaitu diberikan dengan cara yang benar Yaitu MPAC diberikan secara teratur Bagus, pagi, sore, siang, dan dijelang balang Dan kemudian Ada pun lama kemudian makannya itu Di pengetahuan kita yaitu maksimal 5,30 minit Dan yang lingkungan penetral tidak sambil bermain Akan melalui tinggi Dan yang terakhir yaitu Ajarin anak makan diri dengan sedok dan 5,6 bulan Selanjutnya Lapan memulai MPAC Benar katanya ibu liga Bahwa MPAC itu dimulai 6 bulan Atau 180 hari sesuai dengan apa yang dikatakan BHO Selanjutnya yaitu untuk cara menghitung MPAC itu bisa dilihat disini Yaitu pertama siapkan saluran kalkulator Kemudian yaitu dulu jumlah dari tanggal lahir sampai akhir bulan yang bersabutan Kemudian tulis di kalkulator Dan yang terakhir tambahkan jumlah di bulan-bulan berikutnya sampai kejumlah 180 hari Dan makanan bertemu dengan tanggal start MPAC Dan ibu bisa dilihat contoh cara menghitung start MPAC nya Yang pertama itu kita bisa lihat dan contohnya itu bayu lahir 7 Oktober 2017 Nah 7 Oktober, bulan Oktober itu sebanyak 31 ya Jadi kita bisa 31 ke 7 Oktober itu di 24 hari Kemudian ditambahkan dengan jumlah hari di bulan-bulan berikutnya Sampai hari-harinya itu mencapai 180 hari Jadi nanti hari terakhirnya itu nanti di tanggal terakhirnya Jadi 5 April 2018 itu adalah start kemudian MPAC nya Selanjutnya yaitu berarti gimana dengan berikutnya makhluk? Sebenarnya sama seks secara hidupnya Cuma bedanya yaitu dihitung bukan dari tanggal lahir berikutnya Tetapi dari hari kiraan kelahirnya berikutnya Itu yaitu ibu untuk bagian satunya dan satunya kalau berikutnya Tadi kemudian di sini ada buku-buku MPAC ya ibu ya ibu ada makanan saring dan makanan lunak Makanan saring ini contohnya kayak buku susu, susu, pisang saring, pokoknya saring dan buku saring Selanjutnya Bagaimana kealatan MPAC? Yang pertama itu ada grege, palutan, mangkuk nyungkap, wajah makanan pregi, mangkuk, tempat minum, sendok makanan pregi, babyfumes, tindangan, bingungan saan panas, sendok takat, selaw tuker, teplor, pisau, dan panci, dan gas kebun Nah kemudian bagaimana dengan ibu bekerja? MPAC ini tetap dapat diberikan seibu bekerja ya ibu Nah biasanya ibu bisa membalik keperluan MPAC ketika ibu menunggu satu menunggu ke depan Nah ibu bisa menyimpan sajur juga mengambilkan metode gel dan sir Kemudian ibu dapat menyimpan gel dan protein di luarnya di dalam freezer ke mas dalam penyakit kecil Nah selanjutnya cara menyimpan MPAC dengan kebutuhan, mencairkan, memanaskan Nah yang pertama itu masak makanan kemudian meningkat Lalu kita keluarkan ke dalam cetakan S1 Nah setelah beku, keluarkan dari cetakan Lalu masukkan 2-3 potong ke dalam kantong plastik yang ukurannya tersecil ya ibu Nah kemudian kita beli apa yang diisi dengan keterangan isi dan tanggal pada kemasan Nah lalu kita atur pemasang yang ada yang boleh jadi diaretan ketikman Itu adalah pemasang makanan yang paling lama Nah kemudian simpan makanan risetuk pada suhu yang mau belajar atau kurang tinggi mau belajar Nah kemudian apabila api bisa jika keluarkan sejual yang diberikan Nah lalu makanan yang ada dalam freezer memiliki waktu pengumahan yang divariasi dari 1-3 bulan Tapi untuk makanan yang lebih seperti ini Dikunakan pada waktu maksimal 1 bulan Nah makanan beku yang sudah dicairkan ini tidak boleh dibutuhkan kembali tanpa dimasak pada kemudian dulu Nah lalu makanan yang sudah disiapkan dan dimasak harus disimpan di rumah riset maksimal 48 jam atau 2 hari Setelah itu harus dimakan atau dibutuhkan atau dibuang Selanjutnya cara mencairkan dan memanaskan makanan Nah untuk mencairkan makanan secara ular Dan caranya itu bisa kita tempatkan makanan yang akan dikonsumusi anak dari itu dalam kulkas Nah nantinya makanan tersebut akan mencair dalam uberan kerja Namun untuk mencairkan makanan secara cepat bisa kita gunakan gunakan steamer atau memanaskan elektrik Makanan beku lalu kita letakkan makanan beku tersebut dalam pinggan panas Kemudian kita isi air panas dalam panas tersebut Lalu pamaskan dengan hafi yang kecil Nah kemudian apabila harus menghalatkan makanan dalam microwave Perhatikan bahwa panasnya itu harus merata tidak hanya di satu tempat saja Nah kemudian sebelum meminjangan makanan Ibu bisa memataskan sedikit makanan pada jari ibu-ibu Untuk memastikan makanan itu tidak terlalu panas dan tidak membangun hingga ganti bermakanan Nah baikku mungkin cukup sekian makanan yang bisa dikatakan pereka Apa dihubungan judia yang dikatakan? Saya ibu Nah ini ibu selamat menikmati sir ya Pertama karena kita bisa ibu yang diri di depan Nama ibu siapa ibu? Saya ibu ya Nah apa yang mau ditanyakan ibu? Kalau misal kalau misalnya itu ketiga doluan ekstraksi itu bagaimana yang baik? Ini menjauh pertanyaan dari ibu saya ya Jadi untuk cara agar anak sila yang ampe asli itu Memang ya ibu Kalau anak yang usia umur 6 bulan itu membutuhkan adaptasi Karena yang awalnya minum hanya asli eksklusif yang mungkin makanannya berupa cair Itu mungkin butuh adaptasi ke makanan padan Jadi perlu keselamatan ibu saya sendiri Agar memberikan bayinya secara teratur dan latihan dan memperkenalkan makanan-makanan yang bervariatif Mungkin akhirnya tidak bisa begitu ya ibu ya Apakah ada yang sudah faham? Bisa juga ada ibu Terima kasih ibu Ibu yang lain yang ingin ditanyakan atau tidak ya Mungkin ibu yang sebelah sana Mungkin ibu siapa? Ibu Desvita Cintanya ya ibu Bidan Aturan baiknya saat kita memberikan EPS itu kapan aja ibu? Misal makan lagi siang sore dengan sedingi ansi atau pada saat anak-anak persa bu Mungkin baik Terima kasih ibu desvita atas pertanyaannya Jadi pertanyaan ibu desvita ini terkait bagaimana jadwal ngepu untuk pemberian makanan Jadi disini ibu buka ya Yang sudah lain yang ingin buka Tepatnya di halaman 91 Disini sudah terperajelas pada kolom-kolomnya Yang ada 6-8 bulan, 9-11 bulan, 12-3 bulan Disini pada koin kedua Itu sudah terperajelas bahwa untuk 6-8 bulan itu biasanya 2-3 kali makan 9-11 ini ada 3-3 kali makan Di 12-12 ini biasanya 3-3 kali makan Nah disini ibu desvita apakah bisa diterima jawabannya? Bisa berbeda, terima kasih aku jawabannya Selanjutnya apa yang ingin tanya sama ibu? Selanjutnya ibu Selanjutnya ibu desvita ini bukan Sekarang ini kita banyak rekomendasi sedikit yang nanti Dan itu kalau kita ingin tanya sama ibu ya Baik, ini juga pertanyaan dari ibu ini ya ibu ya Jadi untuk ibu ini apakah pemberian dari ibu itu apa yang bisa ya Jadi ibu silahkan memang banyak konten yang banyak berlaku ya Sebabannya karyanis aku untuk orang lain ke ati Nah ibu ini mungkin boleh diikuti apabila memang konten tersebut itu bersumber Bersambung yang dapat dikesehatan dan dapat dikesehatan Dan dapat dikesehatan Kayak misalkan memang konten itu itu berasal dari Ternyata kesehatan dari dokter, bisian, atau ambulisi, atau kerawak Bersambung itu bisa diikuti Dan perlu diperhatikan bahwa ibu juga dapat mengecek komposesinya itu memang Masuk-masuk bagian terdijak begitu ya ibu ya Jadi perlu ibu, ini juga perlu semakin untuk dapat mengikuti konten tersebut Kalau begitu ya ibu ya Selanjutnya pakai dengan kubikku yang dikesehatan Kalau kan saya akan patuhin Untuk menjontek keasihan saat itu yang perlu dikesehatikan Apakah sih untuk contohnya kebun itu Maksudnya apa ini Maksudnya apa ini Maksudnya apa ini Semoga bersama kebunan ikan Karena tidak boleh dikesehatan Dan yang tersebut itu tidak boleh dari ibu yang ada dikesehatan Itu semua apa yang harus dikesehatan Maksudnya Jadi selanjutnya Maksudnya 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 Terkait Salah satu contoh MPAC yang terkelai pada kebunan ikan Nah ibu silahkan dilihat Untuk sebagai penunja Tepat lainnya Ya ibu buka Selaman kebunan pulih ibu Jadi kita bisa melihat bahwa Pemunan ginsi usia 6-23 bulan itu bisa Dari makan keluarga dan bahan utah Bisa melihat contoh bahan makan matang Walaupun mentah tidak dibukai Ya ibu ya Tapi Buat kali ini Kita akan mendentroplasikan Terkait pembuatan MPAC Dari makanan keluarga Untuk pay 6-8 bulan Ya ibu ibu Apakah sudah siap? Ya Yuk Silahkan ibu ibu bisa lihat ya ibu ya Pertama kita ada nasi yang sudah dihaluskan Pastinya sudah halus ya ibu ya Selanjutnya di sini ada telur dadar yang sudah dihaluskan juga Kemudian selanjutnya kita menyiapkan wortel Dan untuk beratnya itu kita bisa lihat di sesuai sama buku KFA Nah ini adalah contoh makanan yang sudah dihaluskan Ini wortel yang sudah dihaluskan dan telur dadar yang sudah dihaluskan Kemudian kita campurkan ke dalam nasi yang sudah dihaluskan Silahkan juga dihaluskan Nah kurang lebih Jadi nasi Terus ada yang wortel Telur kita judikan satu ya ibu ibu Nah kemudian untuk menghaluskannya lagi kita tambah dengan hari Terus ada yang sudah dihaluskan Ini yang sudah dihaluskan Ini yang sudah dihaluskan Ini yang sudah dihaluskan Buat yang coba perlu pertama Jadi kurang lebih nanti MPAC yang sudah kita buat Seperti ini ya Bu Dipastikan benar-benar halus Agar nantinya anak-anak Ibu bisa memakan dengan benda Nah Ibu kegiatan pada kali ini sudah selesai Gimana Bu? Seru kan Bu? Seru Ibu sudah tahu belum MPAC? Sudah Jadi Ibu tidak perlu takut lagi untuk membuat MPAC Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf Mohon maaf dan bersalahan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya